Jadi gimana? Tertarik gak ini? Tertarik sekali kata saya. Mudah-mudahan nanti saya penelahin dulu. Abis itu nanti saya tak... Nanti konfirmasi saya nanti. Kalau mau nanam. Nanti saya datang ke sana. Ini saya ajak ke kebun Nengok, Alpukat, Cacis. Perkembangan Alpukat yang kemarin hujan tiga hari. Dan stop turun-turun di Indonesia. Jadi perkembangannya bagus sekali. Robos terus di Alpukat. Ini kebetulan saya dikunjungi oleh Pak Ali nih, Cis. Beliau ini minat katanya nanam Alpukat ini, Cis. Jadi beliau ini mengunjungi kebun saya ini. Melihat dulu katanya. Gwion, apa kabarnya? Apa, Ali? Wih, Alhamdulillah kabarnya sehat. Halo juga, Cis. Apa kabarnya juga? Jadi memang luar biasa, Cis, Alpukatnya. Jadi memang benar, Cis. Alpukat ini kan memang prospeknya ke depannya itu luar biasa. Jadi kita cukup sekali tanam ini. Jadi kita bisa memanen itu kan kurang lebih sampai jangka waktu. Pohon ini sampai... Sampai tua. Sampai tumbang gitu. Jadi masih bisa kita harap buahnya begitu. Jadi kalau menurut saya memang luar biasa. Jadi memang bekerja perkebunan khususnya di kebun perbuahan. Ini kan buah lah kalau saya bilangnya. Buah Alpukat ini ya. Buah Alpukat ini memang luar biasa. Dan memang kalau di tempat kita kayaknya yang punya ide menanam Alpukat kayaknya masih jarang. Kayaknya gitu. Oke, Cis. Kita sana lihat, Cis. Iya, oke. Kita lihat dulu ini seperti apa ini yang... Nah, beliau ini minat ini mau berkebun Alpukat juga ya. Saya juga, wah, rencangan juga begitu. Ini makanya sambil melihat-lihat punya... Anu, Cis. Makanya tak lihatin dulu ini seperti apa ini. Lu memang luar biasa. Enggak tanya sudah berapa bulan gak ke sini kok beda gitu loh. Dulu kan pernah ke sini juga ini. Cuman dulu masih kecil-kecil ini sekarang udah pertumbuhannya. Lumayan ya. Ini pakai pupuk organik atau pupuk kimia ini, Cis? Organik ini sekarang ini. Dulu sempat kimia itu. Cuman saya pikir, ah... Membodohin kita ini kimia ini. Iya, betul-betul. Ini kira-kira... Kita tebar kimia ini cuman dia... Sebentar aja ini ya. Apa, probusnya itu hijaunya itu sebentar. Habis itu udah kembali lagi kuning. Yang perlu saya pertanyakan ini kira-kira... Permasalahan untuk pertumbuhannya apa kira-kira ini, Cis? Apa ada ulet atau ada oleng-oleng lah kalau saya kira-kira. Enggak. Kalau hama gak terlalu kalau Alpukat ini, Bois. Gak terlalu ya. Dia itu... Kalau Alpukat ini dia itu... Enggak kayak... Enggak seribet kayak durian. Tahan apalagi yang varietas tertentu itu dia tahan hama. Tahan banting lah hebatnya. Ini gak pakai irigasi ini. Cuma... Irigasi tetes aja kayak gitu. Dataran tinggi, saya bilang ini kan. Luar biasa ini dapat itu dari mana ini kira-kira sih. Kok sampai... Dulu... Iya gara... Tiba kok beralih gitu loh. Tiba-tiba punya ide kok nanam Alpukat gitu. Kok gak yang lain maksud saya seperti itu. Dulu gara-gara singkau murah itu. Tapi sekarang harga singkau bagus, Bois. Gitu ya. Ini kan habis hujan jadi seger dihabis hujan tiga hari. Betul. Ini kelihatannya... Bois. Daunya hijau-hijau. Benar gitu. Memang... Kalau di Alpukat ini perawatan untuk apa... Sekeliling kayak rumput ini gak seberapa diperhatikan. Gak jadi masalah gitu. Kalau rumput ini sengaja, Bos. Sengaja saya biarin rumput ini. Kenapa memang? Ibaratnya dipelihara gitu lah. Iya, iya, iya. Untuk meng-cover tanah ini biar gak ini. Oh iya betul juga. Supaya tanah tidak longsor ya. Terutama kalau musim panas dia agak dingin. Gak longsor sama gak ini... Gak kering. Iya, gak kering lah ini. Ini sudah berapa tahun ini ya kira-kira? Ini setahunan ini, Bos. Setahunan ya? Iya. Berarti setahun lagi lah. Mudah-mudahan udah mulai... Persiapan perkembangan ini. Anu kembang mungkin? Ya mungkin... Tiga tahun, kira-kira. Tiga tahun, empat tahun lah. Tiga tahun, empat tahun. Ini di Alpukat apa ini? Ini ada... Aligator, ada Mickey. Terus ini pelepah-pelepah ini gak perlu dikurangin ya kalau Alpukat ya? Ya bisa, anu dipruning. Apa apa namanya dahan-dahannya ini ya? Dipruning. Cuman dia... Ibaratnya ranting-ranting anu itulah. Ranting-ranting... Yang gak berfungsi itu, yang di... Kecil-kecil yang gerdil itu. Dipruning aja. Tadi kan ada daun kecil, daun lebar. Apa beda jenis kira-kira ya? Beda dia. Kalau yang daun kecil ini jenis apa ini? Itu jenisnya... Aligator ya itu, Bos? Yang ini ya? Ini beda gitu. Daunnya dari batangnya juga beda. Terus... Tangkai-tangkainya ini ranting-rantingnya juga beda. Lebih... Beda perintah sih. Gitu. Apa ya? Menopang perekonomian ke depan kalau saya bilang seperti investasi jatah panjang. Mungkin seperti itu ya, Cus ya. Lebih tepatnya seperti itu. Investasi jatah panjang kalau menerusnya. Iya. Benar, Bos? Iya. Ini ngomong gitu seharusnya. Jadi gimana? Tertarik gak ini? Wah, tertarik sekali kalau saya. Mudah-mudahan nanti saya penelahir dulu. Abis itu nanti... 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 Kalau mau nanam. Nanti saya datang ke sana. Nanti ukurannya, jenis bibitnya, cara tanamnya... Itu kan nanti biar Cus layang aja. Ini... Pagi-pagi habis karena hujan semalam itu. Jadi kita seger ngeliatnya itu senang gitu ya. Oke, Cus. Gitu aja informasi alpukasnya, Cus. Pokoknya ini... Yang penting Pak Ali ini udah siap. Nah, ulah-lah puas lah dia. Nengok kumpung kita ini. Pokoknya... Seger-seger. Semangat semangat sih. Tetap semangat. Alpukas tetap lurus ya. Perkembangannya bagus seger. Rumputnya juga hijau.